Di Sduk Capil, Kabupaten Pandeglang mencatat, terdapat 243.011 janda yang hidup setelah bercerai pada semester 1 tahun 2023. Staff Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Nasyarudin mengungkapkan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar janda cerai hidup berusia antara 40 hingga 44 tahun, bahkan ada yang masih muda di atas 19 tahun. Dikatakannya, ada juga 53.417 janda dengan status cerai mati pada semester tahun 2023. Namun, jumlah janda cerai hidup jauh lebih besar. Ia mengatakan, untuk janda yang cerai mati, usia mayoritas antara 60 hingga 64 tahun. Penyebab tingginya jumlah perceraian di daerah Panimbang, Labuan, dan Cikusik diduga terkait dengan tingginya mobilitas ekonomi di daerah tersebut. Jadi, data cerai hidup pada semester 1 tahun 2023 menurut data dari Kementerian Negeri ya, itu dipandangkan tercatat sebanyak 243.011 jiwa. Itu untuk yang cerai hidup ya. Paling banyak itu di rentang usia 40 sampai 44 tahun, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Panimbang, Labuan, dan Cikusik. Yang hidup ya? Ya. Untuk cerai mati? Untuk cerai mati itu semester 1 2023 itu sebanyak 53.417. Rentang paling banyak di usia 60 sampai 64.